Selamat menikmati Kehidupan kita saat ini tidak bisa dilepaskan dari internet Karena internet ini digunakan bukan hanya untuk mencari data, mengumpulkan data, berbagi informasi Tapi juga sudah digunakan untuk bisnis, untuk pendidikan, untuk kampanye, dan berbagai aktivitas lainnya Pada tahun 2019 pengguna internet di dunia ini tercatat 3,9 miliar pengguna dari 8,5 miliar penduduk dunia ini Jadi hampir setengah penduduk dunia sudah menggunakan internet Sehingga internet sudah menjadi satu kebutuhan primer bagi masyarakat di era digital saat ini Nah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna internet, orang-orang yang mengakses internet Tidak terlepas dari banyaknya situs jajarin sosial atau social network sites Atau biasa disingkat media sosial atau social media Jadi pengguna sosial media ini banyak sekali bahkan mendominasi jumlah pengguna internet Pada tahun 2019 bulan Juli tercatat pengguna media sosial Facebook itu menempat turutan pertama Sebanyak 2,3 miliar lebih pengguna aktif atau aktif user Kemudian diikuti oleh Youtube sekitar 2 miliar pengguna Selanjutnya WhatsApp sekitar 1,6 miliar pengguna Facebook Messenger sekitar 1,3 miliar user WeChat 1,112 miliar user Dan Instagram sebanyak 1 miliar aktif user Jadi ini data tahun 2019 Pengguna media sosial terbanyak itu ditempat oleh Facebook Dengan pengguna sekitar 2,3 miliar Khusus pengguna Facebook ini Kita melihat bahwa pengguna terbesarnya itu berasal dari India Ya sebanyak 270 juta pengguna Kemudian dari Amerika Serikat sebanyak 190 juta pengguna Kemudian Indonesia menempati hutan ketiga sebanyak 130 juta pengguna Selanjutnya Brazil 120 juta pengguna dan Meksiko 82 juta pengguna Ya ini berdasarkan data dari Statista.com tahun 2019 Nah soalnya sekalian pengguna media sosial ini terus meningkat Karena digunakan untuk berbagai aktivitas sosial Aktivitas pribadi, aktivitas keluarga Bahkan juga untuk aktivitas perusahaan, bisnis, istansi pemerintah Organisasi-organisasi sosial Rumah sakit, sekolah, kampus-kampus dan sebagainya Jadi memang penggunaan media sosial ini awalnya Lebih kepada hubungan-hubungan sosial atau pertemanan Tapi kemudian ini berkembang menjadi satu sarana yang digunakan Untuk berbagai aktivitas dan tujuan Karena fasilitas dari media sosial ini memang sangat lengkap ya Untuk kita gunakan Baik untuk bertukar teks, bertukar foto, bertukar video Untuk berinteraksi dua arah Untuk melakukan sejaran langsung ya Atau pertukaran pesan secara sinkronos atau asinkronos Semua itu bisa kita gunakan melalui sarana-sarana yang tersedia di media sosial Nah, soal sekalian Apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial pada dasarnya merupakan sarana online Aplikasi-aplikasi yang ada di internet Yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial Atau fasilitas digital Yang digunakan untuk bertukar pesan Bersosialisasi Mencari pertemanan Berbagi informasi Berbagi pengalaman Bahkan menciptakan satu komunitas Menciptakan kelompok Dan berbagi fungsi-fungsi lainnya Inti dari media sosial tidak lain adalah Sarana interaksi sosial Melalui media elektronik atau media digital Interaksi masyarakat dunia saat ini Termasuk kita di Indonesia Sudah berpindah dari ruang-ruang fisik Di kantor, di gedung, di lapangan Ini sudah berpindah ke ruang-ruang maya Ke ruang-ruang digital Jadi orang-orang saat ini Memiliki satu kenikmatan Ketika kita bisa berinteraksi dengan siapapun Melalui media digital Melalui dunia maya Ruang-ruang interaksi sosial itu sudah berpindah Sudah berpindah dari ruang-ruang fisik Ke ruang-ruang elektronik Berpindah dari dunia nyata ke dunia maya Sudah berpindah dari ruang-ruang geografis Ke ruang-ruang digital Inilah media sosial Yaitu satu aplikasi yang diciptakan Sebagai sarana untuk berinteraksi Untuk bergaul Mencari pertemanan Bertukar informasi Berkomunikasi Dengan siapapun Melalui Aplikasi elektronik Aplikasi-aplikasi digital Yang dapat diakses oleh siapapun Dimanapun Kapanpun Orang-orang di berbagai belahan dunia Selama memiliki jaringan internet Nah contoh dari media sosial ini Seperti Facebook Twitter Youtube Instagram Whatsapp Ini adalah contoh-contoh Media sosial yang ada saat ini Nah soalnya sekalian Pengguna media sosial Dapat dilakukan secara Person to person Jadi kita bisa berkomunikasi Secara individu Antara individu Misalnya kita menggunakan Aplikasi messenger Untuk mengirimkan Pesan kepada orang-orang tertentu Yang kita inginkan Dan orang itu akan membalas Surat kita Melalui akun kita Yang ada di messenger Jadi ini adalah pertukaran Informasi Secara point to point Person to person Atau kita juga bisa berkomunikasi Menggunakan grup atau kelompok Jadi Di media sosial juga ada Fasilitas untuk membuat grup Seperti di Facebook Kita bisa membuat grup Atau di aplikasi pesan Seperti Whatsapp Itu juga ada Aplikasi untuk membuat grup Atau kelompok Nah Media sosial Ini berfungsi sebagai Satu media komunikasi Dengan masyarakat global Dengan siapapun Yang terhubung Sebagai sebuah ruang publik Yang bersifat terbuka Yang dapat dilihat Dibaca oleh siapapun Yang terhubung Dengan media sosial itu Misalnya Kita bisa menonton video Di sebuah channel Youtube Kapanpun Kita inginkan Di channel manapun Kita bisa menonton Channel-channel itu Kita bisa melihat video Yang ada di channel-channel itu Begitu pula dengan Pesan-pesan yang ada di Facebook Itu juga bisa kita lihat Bagi siapapun Selama pesan itu Tidak disetting Untuk membatasi Seseorang mengakses pesan itu Jadi ketika kita mengirim pesan Mengirim foto Misalnya ke media sosial Maka Kita bisa memilih Pesan-pesan itu Untuk ditampilkan kepada publik Dan bersifat terbuka Namun Dalam beberapa Tujuan-tujuan tertentu Sebuah pesan Misalnya sebuah foto Itu bisa disetting Bersifat privat Atau hanya bisa dibuka Atau dilihat oleh Pemilik akun Atau orang-orang tertentu Yang memang kita berikan akses Namun secara umum Media sosial adalah Ruang publik Yang dapat diakses oleh siapapun Nah Mereka yang dapat mengakses Media sosial ini Terutama adalah Ketika kita sudah melakukan Pertemanan Atau friend Atau kepada Para pengikut kita Follower Atau mereka yang menjadi Pelanggan Subscriber Nah Seolah sekalian Melalui media sosial Kita dapat berkomunikasi Menggunakan teks Berbagi foto Berbagi video Bagian bersifat sinkron Melalui siaran langsung Maupun asinkron Melalui rekaman Ya Sebagai Pengganti komunikasi Tetap muka Secara fisik Seolah sekalian Menurut Kaplan Dan Henlein Tahun 2010 Media sosial itu Dapat dibagi Kedalam enam jenis Yang pertama Collaborative projects Yaitu Dalam membuat konten Secara simultan Seperti Wikipedia Kemudian yang kedua Blog Yang merupakan Web pribadi Untuk menulis catatan Atau gagasan Dari pemilik blog Di sini kita bisa Menyampaikan Berita-berita Perkembangan Kegiatan harian kita Atau menulis opini Atau menyampaikan Foto-foto Mengenai kegiatan Seharian kita Yang ketiga Konten komunitis Untuk berbagi Konten media Di antara Para pengguna Misalnya Kita membuat Satu grup Atau komunitas Di Facebook Kemudian Di komunitas itu Kita berbagi Informasi Yang hanya bisa Diterima oleh Para pengguna itu saja Kemudian yang keempat Ada social networking Sites Yang memungkinkan Pengguna berinteraksi Atau terhubung Satu sama lain Seperti kalau kita Menggunakan Facebook Menggunakan Youtube Menggunakan Instagram Ini kita bisa Berinteraksi Satu sama lain Melalui Text Melalui video Atau melalui Foto Yang kelima Ada virtual games World Yaitu Aplikasi Games Secara online Untuk bermain Dan berinteraksi Di antara pengguna Dan yang keenam Virtual social World Untuk Hidup di dunia Virtual Seperti second life Jadi soal sekalian Ini menurut Ahli Ada 6 Jenis Media sosial Nah beberapa Media sosial Yang sangat populer Misalnya Facebook Ini digunakan Untuk bertukar informasi Baik melalui Text Melalui gambar Video dan sebagainya Pengguna juga Dapat membuat grup Kemudian Youtube Digunakan Untuk mengunggah Menonton Atau berbagi video Nah Konten Video yang bisa Dibagikan Youtube Dapat dibuat oleh Individu atau Organisasi Tinggal kita membuat Channel Kemudian membuat Videonya Kemudian kita upload Di Youtube Ini Instagram Atau Insta Nah ini ada Sebuah aplikasi Untuk berbagi foto Dan video Kepada sesama pengguna Kita bisa Menyampaikan Kegiatan-kegiatan Kita disitu Baik secara Langsung Maupun secara Tunda Kemudian Yang keempat Twitter Ya ini untuk Mengirim Membaca Dan membalas Pesan-pesan Yang biasa disebut Dengan tweets Atau kicauan Dengan format Hingga 280 karakter Media sosial Yang sangat populer Juga Dan banyak Digunakan oleh Para Artis Ya Pejabat juga Untuk Membicarakan Mengenai Perkembangan-perkembangan Terkini Di bidang sosial Bidang politik Bidang pendidikan Atau bidang bisnis Yang kelima Whatsapp Yaitu Aplikasi pesan Untuk Bertukar informasi Dalam bentuk Teks Foto Audio Atau video Di Whatsapp ini Selain kita berkomunikasi Melalui Point to point Atau Kita Membuat grup Nah kita juga Dapat membuat Status Yang dapat Dilihat Atau dibaca Oleh orang-orang Yang ada Di jaringan Telepon kita Namun Status ini Hanya bisa bertahan Selama 24 jam Setelah itu Akan hilang Dengan sendirinya Nah soal sekalian Inilah Penjelasan Mengenai Media sosial Sudah dijelaskan Apa itu Media sosial Jenis-jenis Media sosial Manfaat Media sosial Dan contoh-contoh Media sosial Yang Digunakan oleh Masyarakat Saat ini Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh